Human Capital Binus University adakan kegiatan seminar World Management Program dengan tema The Love Language of Money yang berlangsung pada Kamis 14 September 2023. Seminar ini mengundang CEO dan Lead Financial Trainer dari QM Financial, Likwina Hananto. Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai keterampilan untuk mengatur keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Likwina Hananto menjelaskan tahapan dalam perjalanan keuangan sepanjang usia, mulai dari awal karir hingga persiapan pensiun dengan fokus dan prioritas yang berbeda untuk setiap tahap. Menurut Likwina, anggaran keuangan dapat dilakukan sedini mungkin. Eksekusi mengatur keuangan itu sebenarnya dimulai dari kalau sudah punya penghasilan. Jadi dewasa muda umur di atas 18 tahun tentu saja harus sudah mulai cakep untuk mengatur keuangan. Tapi sebetulnya belajar tentang literasi finansial ini bisa dimulai dari TK. Jadi materinya akan berbeda pada saat kita ngomongin untuk anak TK, SD, SMP, SMA. Tapi kalau dia adalah dewasa muda, anak-anak mahasiswa atau yang sudah lulus kuliah, maka dia akan sudah punya kemampuan dan nalar yang cukup untuk bisa lebih mengatur keuangan dengan baik. Uang sendiri tentunya melekat dengan berbagai faktor. Salah satunya adalah psikologis. Untuk itu, Likwina memberikan tips untuk dapat mengatur keuangan yang sehat. Karena ternyata hubungan kita antar manusia ini bisa sangat terpengaruh oleh faktor psikologis yang terjadi pada saat kita berhubungan sama uang. Jadi jangan sampai uang ini malah menyebabkan kita hubungannya nggak baik dengan pasangan, nggak baik dengan rekan kerja. Hanya gara-gara kita gagal mengatur uang yang ternyata efeknya ke cara kita berrelasi dengan orang lain. Mari belajar untuk mengatur uang supaya hidup ini bisa lebih baik. Nggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang sekitar kita. Nggak, Likwina. Kita dua-duanya harus datang. Kenapa? Masih diingat-ingat tadi ada manuscript dan money habit. Satu, dua, tiga. Sampai jumpa.